selamat berjumpa buat teman-teman yang baru ketemu dengan channel saya di channel saya ini saya berbagi template powerpoint secara gratis dan tutorial bagaimana membuatnya ikuti terus channel saya download gratis template-nya dan jangan lupa subscribe serta bagikan ke media sosial teman-teman semua siapa tahu teman-teman bisa membantu teman di sekitarnya yang sedang membutuhkan template powerpoint secara gratis ya kita lanjutkan lagi ini adalah tutorial saya di video sebelumnya ada dua slide ya slide yang pertama kemudian ini slide yang kedua silahkan teman-teman cek ya oke kita lanjutkan ini sudah saya buatkan dua template powerpoint yang keren ya nanti teman-teman silahkan ganti template-nya sekarang kita belajar bagaimana ini menganimasikannya sehingga menjadi presentasi yang menarik ini ada sebelum saya buatkan animasinya saya akan jelaskan dulu bagian-bagian dari template kita pertama ini adalah ada foto ya foto karyawan misalnya bentuknya segi empat kita taruh di sebelah kiri kemudian ini ada tiga buah ilustrasi ya silahkan nanti teman-teman diisi dengan gambar yang mau ditampilkan sesuai dengan tema presentasi masing-masing ya saya kasih contohnya ada tiga kemudian di sini ada textnya ya kemudian ini ada urayan dan ini ada dua buah alinea yang dibawahnya ya sederhana tapi tetap rapih dan menarik tentunya yuk kita sekarang animasikan kita ke menu animasi animation pennya kita aktifkan ya yang pertama saya mau masukkan dengan fotonya dengan animasi play-in itu dari kiri saja ya seperti itu starnya on-click ya durasi satu detik kemudian saya optionnya pilih efek smooth-end ya jadi seperti itu kita maksimalkan smooth-end-nya ya seperti itu kemudian kita animasikan gambar atau foto ilustrasi ini play-in dari atas ya kita pilih from top satu ya starnya with previous durasi 0,5 kita mundurkan sedikit ya ya kita delay 50 detik kita coba ya 50 detik kita coba ya seperti itu cukup ya nah sekarang supaya cepat saya kasih triknya teman-teman tinggal copy saja animasinya ini dari sini ke sini ke sini ya dipakai animasin painter ini pastikan di sini kemudian kita tambahkan delay-nya saja ya seperti itu kemudian copy-kan lagi ke sebelahnya kita tambahkan delay-nya jadi kita lihat dia akan ya susul menyusul seperti itu dan ada jeda sedikit ya karena ada delay tadi lanjut yang ini kita kasih play-in juga tapi dari kanan ya seperti itu starnya with previous terus durasinya saya masukkan satu detik delay-nya kita mundurkan ya oke kemudian effect timing smooth-end-nya kita aktifkan ya seperti itu ya oke kita copy-kan pastikan di sini ya kemudian yang ini kita kasih delay sedikit ya mundurkan sedikit kita copy-kan lagi pastikan di sini jadi mudah sekali ya teman-teman yang terpenting perlu diperhatikan adalah di tata waktunya ini ya kita kasih delay lagi ini sedikit lanjut yang aline-nya di bawah ini kita play-in dari bawah seperti itu start with previous hanya kita kasih delay juga tambahkan ya oke cukup kita copy-kan tekan ini pastikan di sampingnya kemudian kita kasih delay juga ya jadi ada jeda waktu sedikit kita tes sudah rapih atau belum ya teman-teman oke masuk masuk iya seperti itu ya saling susul menyusul ya teman-teman jadi seperti ini presentasi kita kelihatan rapih walaupun simple ya tetap menarik ditambah dengan animasinya tentunya oke lanjut kita ke slide yang kedua yang kedua ini lebih sederhana lagi ini ada foto sebelah kiri kemudian sebelah kanan kita kasih set segi 4 ya komponennya ini nah ini saya kasih warna ya warna masih sesuai dengan warna tema kita ya silahkan pilih teman-teman dan backgroundnya kita kasih warna ya oke ini ada text 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 dan text ya saya akan menganimasikan ini dulu saya coba fly-in dari bawah dari atas saja ya kita coba oke oke seperti itu startnya on click durasi 0,75 kita buat 0,75 saja kemudian kita efeknya smooth end kita aktifkan oke seperti itu kemudian kita yang ini dulu saya coba grupkan ctrl G kita animasikan fly-in dari kanan dari kanan ya seperti itu start with previous masih delay sedikit ya 0,5 detik lanjut yang ini kita fly-in juga sama kita dari kanan ya boleh manual seperti ini boleh juga pakai animation painter supaya cepat ya setarnya with previous durasinya 0,5 kita mundurkan sedikit ya kasih delay oke kita percepat saja pakai animation painter tinggal ditambah delay-nya saja ya seperti itu nah yang ini kita apply-in dari bawah oke start ayat setarnya kita akan денег setarnya karena terlebih kemudian saya ingin yang ini mulainya sama dengan yang ini ya jadi kita lihat tetap waktunya kita konfokan sedikit delainya oke lanjut kita copy-kan saja kebawahnya kita tambahkan delainya sedikit copy-kan lagi kebawahnya Kita kasih delay lagi Tambahkan sedikit ya Copy, paste di bawah Ya Kita tambahkan delaynya 0,25 detik Copy pakai animation painter Paste di sini Tambah delaynya Dan yang terakhir adalah ini ya Kita copy Dari sini Oke Kita tambahkan delaynya Jadi seperti itu ya teman-teman Kita mudah sekali Yang sekali lagi saya sampaikan bahwa Yang paling penting itu adalah Kita lihat Tata waktu ya Urutan-urutan daripada Teks atau gambar ini Kapan kita mau tampilkan bersama-sama Atau dia berurutan ya Jadi seperti itu Diaturnya di sini ya Durasi dan delaynya kita perhatikan Kita coba Ya seperti itu Oke ya jadi berurutan seperti ini Jadi mudah sekali Kalau mau cepat tadi caranya dengan animation painter ya Satu tips lagi dari saya buat teman-teman ya Jadi ini adalah template dasar saja Kalau teman-teman mau memperbanyaknya dengan cara mudah Caranya tinggal duplikat saja seperti ini Kemudian tinggal teman-teman ganti-ganti tata letaknya saja ya Yang tadi di kiri misalnya jadi di kanan seperti ini ya Ya seperti itu Dan seterusnya ya bisa juga nanti taruh di tengah Ini gambarnya dan tinggal diatur textnya ya Jadi template yang dari saya silahkan dikembangkan oleh teman-teman Tinggal teman-teman kembangkan Peletakannya saja Misalnya dari kita Satu ini dari di kiri fotonya Nanti ini di duplikat Tempatkan di kanan Buat textnya di sini dan seterusnya Kalau mau tambah text ya silahkan ditambah textnya saja ya Ini untuk contoh Yang penting kita tetap Desainnya itu Simple dan Menarik itu tetap rapih ya Supaya Audien kita pada saat presentasi Tetap memperhatikan kita ya Tertarik dengan Apa yang kita sampaikan dalam presentasi Mungkin ini dulu ya Sekali lagi Saya tidak bosan-bosannya Untuk menyampaikan kepada teman-teman Yang baru ketemu dengan channel saya Silahkan subscribe ya Supaya dapat Mengikuti update-update dari saya Supaya dapat terus Template gratis dari saya Ini juga akan saya Sertakan linknya di deskripsi video saya Silahkan Download nantinya Semoga bermanfaat Berbagi tak pernah rugi Hidup harus jadi solusi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!